Oke, malam hari ini saya mau sharing tentang perjalanan anak kami yang ketiga, namanya Kenan. Sebenarnya anak ini bisa dibilang Tuhan titipkan ke keluarga kami. Kenan adalah anak yang lahir prematur di usia 6 bulan. 6 bulan, terus anak ini kami adopsi. Adopsi yang awalnya sekilas saja tahu kalau anak ini lahir prematur. Tapi untuk jelasnya sebenarnya kami kurang tahu karena awalnya sebenarnya anak ini cuma dititipkan sementara ke keluarga kami. Karena waktu kemarin sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu itu kan corona lagi ganas-ganasnya. Anak ini sebelumnya dirawat sama seorang perempuan. Bisa dibilang dia single parent dan tinggal sama mertuanya. Jadi beranjak si Kenan ini mulai besar, waktu datang ke rumah kami itu umurnya 6 bulan. Jadi mama-mertuanya ini udah mulai nggak mau jaga. Alasannya si Kenan udah mulai aktif. Jadi dia udah nggak kuat buat jagain. Jadi singkat cerita, Kenan datang ke rumah kami. Datang ke rumah kami awal datang kayak anak-anak pada umurnya, cuma saiznya kecil. Terus pas udah mulai diserahin ke aku buat jaga, hal yang pertama dilakukan kan mandiin, bersihin anak ini. Terus pas pertama buka pempesnya, rasanya mau yang mungkin yang disini yang udah pernah punya anak, punya anak, tau gimana rasanya kalau lihat bayi pantatnya merah-merah karena iritasi pempes. Ini bukan hanya merah-merah tapi sudah berdarah. Jadi yaudah, anak ini kami rawat satu minggu pertama di rumah. Udah mulai akrab sama anak pertama, sama anak kedua saya. Yang pertama namanya Lexi, itu sekarang umur 14 tahun. Lexa yang kedua itu sekarang umur 9 tahun. Jadi main-main, ada satu masa kita lagi duduk main-main di bawah, di lantai bawah. Terus kami kan ada pihara dua anjing. Terus anjing ini lagi main lari-lari. Terus pas satu anjing yang kecil, mini poodle gitu, dia duduk di kakinya si Kenan. Tapi Kenan ini nggak ada respon sama sekali. Jadi aku bilang sama suamiku, kayaknya ada yang salah sama Kenan. Nanti coba kita pergi cek ke dokter mata. Udah kebesokan paginya pergi cek ke dokter mata. Setelah cek, dokter bilang kemungkinan anak ini, apa namanya, yang matanya ini ada putih-putih katarak. Dokter bilang kemungkinan katarak. Atau bisa jadi ini anak saraf matanya belum terhubung. Kalau di klinik mata sini, kami nggak punya alat buat cek. Jadi sama dokter direkomendasikan ke awal bros. Jadi dari awal bros, dokter sempat USG. Dokter bilang, kami juga nggak punya alat buat ngecek keadaan si Kenan. Mudah-mudahan cuma katarak. Karena kalau katarak itu gampang. Tapi kalau saraf matanya yang nggak terhubung, secepatnya ibu bagusnya bawa ke Jakarta. Karena kalau sekarang masih ada harapan, masih bisa dilaser. Jadi, ngomong sama suami, kayaknya dua atau tiga hari setelahnya, kita langsung bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta, begitu dicek, dokter bilang hasil pemeriksaan, kornea mata anak ini, yang sebelah kiri itu udah setelah dimakir. Sebelah kanan itu 4A menuju 4B. Tapi dokter bilang, di sini kami nggak ponis anak ibu buta. Karena dari hasil pemeriksaan, begitu kami dokter dekatin, dia masih menangis. Dikasih senter, dia masih melingkan mukanya. Jadi dokter bilang, oke nanti kita umur satu setengah tahun, ibu balik ke sini, kita periksa ulang katanya gitu. Ya udah. Tapi dari pemeriksaan ini, bukan hasil mata yang poin-poin utama yang kita dapat, ternyata dari pemeriksaan dokter muata, anak ini mengalami gizi buruk. Gizi buruk, jadi dokter suruh kita tanya lagi sama orang tuanya, sebenarnya anak ini selain lahir prematur, pola dia rawat seperti apa. Jadi panggillah orang tuanya, dan kita tanya, ngomong banyak, terus dari situ baru tahu, anak ini sebelum tinggal sama kami, cara susunya adalah dibikinin 60 mili, dan kalau anaknya nangis, bakal dikasih. Tapi kalau udah stop, nangisnya bakal dicabut. Jadi ya kalau satu botol susu 60 mili itu, kalau tahan 3 jam, ya 3 jam baru dihabiskan, 4 jam, 4 jam baru dihabiskan. Memang di awal-awal aku agak susah kasih susunya, karena kan kebiasaan aku bikin susu, anak harus habiskan. Jadi si Kenan ini kalau susu awal-awal itu lama sekali. Jadi dari dokter mata yang di Jakarta, kita tahu kondisi Kenan ini sebenarnya, dia selain matanya bermasalah, dia juga punya masalah gizi. Sebenarnya udah mulai mau kita bawa ke dokter, buat cek kondisi keseluruhan. Tapi berhubung corona kan, awal-awal kan kita masih takut sekali untuk ke dokter. Ke rumah sakit itu bisa dibilang agak kurang berani, karena papa mertua saya punya histori, pernah kena bakteri, jadi untuk corona kita benar-benar jaga sekali. Yaudah, depending dulu ke dokternya, sambil di rumah, mulai, semenjak pulang dari Jakarta, dia udah mulai mengkonsumsi produk-produknya yang dari Biswat. Sebelumnya saya juga mau thanks buat Biswat, untuk produk-produknya, karena mungkin kondisi Kenan sekarang, kurang lebih itu berkat dia pemakaian produk dari Biswat. Jadi setelah pulang Jakarta, kita rawat dia, juga selang mungkin sekitar satu atau dua bulan, dia mulai batuk. mulai batuk, karena tahu kondisinya prematur, kita juga ada ketakutan awalnya. Jadi begitu dia batuk, malam besok pagi kita udah bawa ke dokter. Udah bawa ke dokter, dokter anak bilang, kondisi bagus, Bu. Paru-paru masih bersih, cuma ada dahak di tenggorokan. Gak usah khawatir, dokter bukain resep. Udah bukain resep, pulang, karena pulang habis itu kan, karena satu malam sebelumnya itu, si Kenan ini rewel sekali. Suami aku bilang, yaudah kamu istirahat, biar si Kenan dijaga sama si Anti. Namanya ini namanya Anti. Jadi suami aku panggil mama kandungnya, buat ke rumah, buat bantu jaga. Jadi satu hari itu, anak ini main sama mama kandungnya. Jadi waktu hari itu, aku gak turun-turun liatin dia, karena anak ini, kalau udah denger suara aku, dia gak mau lagi sama mamanya. Jadi kalau mamanya datang main ke rumah, aku usahain gak turun liatin anak ini. Karena kalau denger suara aku, pasti nangis gak mau, pasti langsung mau minta gendong. Jadi satu hari itu, aku istirahat, anak ini sama mamanya di bawah. Terus karena udah mulai maghrib, suamiku pulang, terus suamiku bilang, yaudah, meh kita antar si Anti pulang, si Kenan kan udah bobok. Yaudah, dia bobok biasanya. Jadi ditaruh mamanya di baby box, suamiku bilang, yaudah, meh temenin ya sekalian, nanti kita bik satih. Mamanya mah kos dari rumah kami ini, dekat sekali, paling gak sampai dua menit lah, kalau bawa mobil. Jadi antar mamanya, terus kita balik ke rumah, itu kayaknya gak sampai sepuluh menit. Gak sampai sepuluh menit, berani ditinggal, karena di rumah rame sekali. Ada mama-mama tua, mbak juga. Tapi misalnya, saya sama suami, kita pesen, karena si anak ini semamanya kurang tidur, posisi dia lagi tidur, kita pesen Kenan bobok, Cece sama Koko, jangan berisik, main di bawah aja. Jadi, selama kami pergi, yaudah, mama mertua saya, sempat naik ke atas, buka pintu, lihat, oh Kenan tidur, karena posisinya dia biasa tidur, tempur. Jadi pas aku pulang, suamiku bilang, tanya si Lexa, Ce, si Kenan nangis? Enggak, enggak ada suaranya. Terus suamiku bilang, kayaknya dia yang, enggak biasanya, coba lihatin si Kenan, katanya. Begitu saya naik, pas lihat, menuju ke baby box, posisi tengkurap, kepala udah dibawa banteng, aku angkat, ternyata badannya udah dingin, pas aku balikin, mukanya udah biru semua, jantungnya udah enggak ada lagi. Jadi saat itu juga, aku pergi suamiku, kita ke emergency, rumah sakit. Kebetulan rumah kami, ke rumah sakit itu dekat. Sampai ke emergency, kita cerita ke dokter, kondisinya gimana, berapa lama tidak bernafas, kita juga enggak tahu. Pertama pertama, dipacu jantung. Selama enggak sampai, sepuluh menit, kita dipanggil ke ruangan, terus dokter bilang, sekarang, detak jantung udah ada, nafas udah ada, tapi dibantu dengan ventilator. Terus, karena kondisi corona juga, begitu dia udah terpasang ventilator, anak ini kan harusnya masuk ke ICU. Tapi karena dia datang dengan kondisi gagal nafas, prosedur rumah sakit mengharuskan dia diisolasi, sampai dengan hasil sweat-nya keluar. Padahal di waktu di emergency, anak ini udah mulai bangun, udah batuk, terus waktu sebelum dipindai ke ruang isolasi, masih sempat, aku sempat ngomong, dek, mama enggak bisa jaga. Nanti dedek sama suster dulu ya, nanti beberapa hari aja, nanti mama jaga dedek. Dia masih jawab, masih ada bu, bu, bu. Kalau malam itu, gimana kita usahain, dia enggak masuk ke ruang isolasi, tapi memang prosedur rumah sakit, dia harus diisolasi, sampai hasil di sweat-nya keluar. Oke, hari pertama dia diisolasi, itu masih respon. Dia pakai ventilator, masih ada nafas spontan, disupport pakai ventilator. Sampai hari keempat, hasil sweat dia negatif, baru turun ke ruang ICU. Tapi begitu dia turun ke ruang ICU, yang disayangkan adalah, dia udah enggak ada kendali buat nafasnya. Jadi, full jam nafas itu pakai mesin. Jadi, kalau putrius bisa bantu untuk yang foto pertama. Ini kelihatan? Yang foto pertama. Ini, kelihatan enggak, Yul? Mungkin bisa digedein. Bentar ya, bentar. Jadi, setelah empat hari dia diisolasi, kan dia turun ke ruang ICU. Di ICU itu, yang awalnya dia punya nafas spontan. Di ruang diisolasi, dia punya nafas spontan. Disupport pakai ventilator. Turun ICU, ternyata kondisinya memburuk. Kondisinya memburuk, itu dia nafas udah full pakai ventilator. Terus, kalau bisa dilihat di dadanya, itu biru-biru. Itu beberapa kali, dia sempat hilang nafas juga. Jadi, sempat dimacu lagi jantungnya beberapa kali. Jadi, di ICU juga sempat satu kali. Kalau dilihat kondisinya gini, anaknya gemuk. Padahal bukan gemuk. Ini selama dia di ruang isolasi, kan di-influs. Cairannya enggak keluar sama sekali. Jadi, dia itu kayak, bukan gemuk, tapi bengkak, bengkak air. Terus, kakinya juga bengkak-bengkak gitu. Nah, ini hari pertama, dia turun ke ruang ICU. Jadi, waktu dia turun, kita udah izin sama dokter untuk pasang kuantum di ruang ICU. Mungkin bisa dibantu untuk slide foto berikutnya, Bu. Nah, ini kondisi dia setelah di ruang perawatan. setelah kurang lebih dua minggu di ICU. Dengan kondisi, dia enggak mampu pipi sendiri. Terus, ini yang awalnya, dia nafas pakai ventilator dari mulut. Tapi karena dari mulut, enggak bisa lewat dari 14 hari. Di hari ke-10, itu dokter udah panggil kita. Dokter bilang, Bu, Pak, anak ini kondisinya kalau bisa dibilang lumayan berat. Kalau kita ngomong persentase anak ibu, mungkin cuma 30 persen bisa bertahan hidup. Nah, jadi waktu dokter bilang kayak gitu, sebenarnya kita udah muka dari rumah sakit dan pindahin ke rumah sakit lain. Tapi karena corona, ya enggak bisa. Terus, kita juga sempat tanya ke beberapa dokter. Terus, ceritain anak ini gimana dokter bilang yang dilakukan di rumah sakit itu sudah yang paling tepat, Bu. Kalau dengan kondisi yang orang, enggak nafas, itu 3 menit aja enggak sampai ke otak oksigen, itu udah bahaya sekali. Kalau anak ibu bisa bertahan sampai sekarang, itu luar biasa. Jadi, begitu, setelah 2 minggu di ICU, dia mulai turun ke ruang perawatan. karena menurut dokter, anak ini udah kesempatan hidupnya kecil. Jadi, tadi merasa di rumah sakit itu, ya jamnya dia minum obat, dia dikasih obat. Tapi, enggak ada perlakuan, maksudnya, enggak ada tindakan yang bisa membuat anak ini kondisi jauh lebih baik. Nah, jadi, ini setelah turun ke ruang perawatan, dan mulai konsumsi alfameta. Karena dari dokter, bilang, untuk kondisi anak ibu, sebenarnya enggak ada obat. Karena secara organ tubuh, dia bagus. Cuma, karena dia enggak bernafas, kemungkinan sel di otaknya, itu ada yang kena. Jadi, waktu dia di ruang ICU, itu dia sama sekali enggak. ya mungkin dia, kalau mau ngadu dia nangis, itu cuma air matanya yang keluar. Kalau dinyanyiin, dia tahu. Kalau kita datang, dia tahu. Cuma bisa keluar air mata. Kalau dia yang ke ruang perawatan, mulai, waktu di ICU, kita bilang sama dokter, kita mau kasih dia minum ada vitamin buat sel tubuhnya. Dokter, perlak sama sekali. dokter bilang, kondisi anak ibu belum stabil, belum bisa konsumsi apa-apa. Nah, jadi kalau udah turun di ruang perawatan, kita mulai diajarin buat merawat sendiri. Di situ, kami mulai kasih dia minum apa-apa. Dan perlahan, dia udah mulai membaik. Cuma, untuk kondisi tubuh, dia suhu tubuhnya enggak pernah mau turun. Paling rendah itu 38,5. Sampai dia dirawat, berarti 14 hari, 18 hari, sekitar 8 hari di ruang perawatan. Kayaknya anak ini enggak ada kemajuan. Enggak ada kemajuan, jadi terus kita lihat juga hari-hari dia diambil darah, hari-hari di usut sana-sini, badannya itu kasihan sekali sampai badannya memar-memar, merah-merah semua. Jadi ngomong sama suami ini, mungkin ada bagusnya Kenan kita bawa pulang dan rawat di rumah. Karena selama dia di rumah sakit, saya merasa kalau yang dilakukan suster itu saya mampu lakukan di rumah. Jadi dengan kondisi Kenan yang masih demam, kita pulang paksa. Jadi statusnya anak ini kita minta pulang secara paksa. Jadi pulang ke rumah dengan kondisi si baby ini, dia pipis belum bisa. Pipis pakai selang, terpasang tracheostomy, jadi ini bisa dilihat dia yang ditenggorokan di lehernya itu adalah bypass, jadi oksigen dibuka ke parunya langsung. Dan dia juga minumnya lewat selang. Nah ini kondisi pertama dia pulang yang tadi Ibu Tris kasih lihat itu adalah kondisi awal dia pulang. Dan ini adalah perawatan dia di rumah. Selama di rumah ini kurang lebih dua minggu setelah dia dirawat di rumah. Dia mulai merespon sekali tangannya itu kalau bisa dilihat itu diikat karena dia mulai pandai tarik ini tracheostominya jadi kalau nggak diikat dia bisa tarik oksigennya. Sedangkan oksigennya itu belum stabil. Jadi kalau di ruang perawatan itu dari dia di ICU dia butuh delapan bar saat dia pulang setelah pakai kuantum pakai senter pakai alfameta juga kondisi oksigennya itu satu setengah bar jadi satu setengah bar kita buat dia pulang di rumah masih pakai oksigen masih dirawat kalau obat-obat dari rumah sakit masih tutup tetap diminum cuma di rumah lebih kita bisa jemur bu boleh ke foto yang sebelumnya bu jadi kalau bisa dilihat ini itu ada selang pipisnya yang keluar selang pipis lepas jadi karena sering lihat dia lepas kan bawa dia ke emergensi lagi pasang selang pipis yang baru pulang ke rumah eh kok sering lepas lagi padahal di rumah sakit nggak pernah lepas jadi aku perhatiin aku perhatiin kenapa ini selang pipis bisa lepas terus pas dia lepas aku coba nggak bawa balik ke emergensi buat pasang selangnya aku mau lihat eh ternyata secara nggak 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 tahu kapan mulainya juga ternyata ini anak udah mulai bisa pipis sendiri yang awalnya sebelum sebelum waktu dia masih di ruang perawatan itu dokter bilang anak ini harus dioperasi buka selang pipisnya karena dia nggak mampu pipis sendiri kata dokter kalau nggak dioperasi dia nggak bakalan bisa pipis sendiri nah jadi pas udah pulang ke rumah nggak tahu ternyata perlahan dia bisa pipis sendiri nah ini perawatannya di rumah jadi setiap pagi itu kalau ada matahari aku keluarin aku jemur terus digosok-gosok pakai alfaspin juga dan ini mulai diajarin dia lepas pakai oksigennya ini kan terkadang aku masih pakaiin oksigen terus lihat kalau saturasinya bagus oksigennya bagus aku bukain terus kalau mulai drop lagi aku pasang lagi oksigennya nah ini waktu ini belum belum lama jadi kalau sekarang dia udah kondisi sekarang udah lepas tracheostomy pipisnya udah normal terus sekarang dia udah belajar tengkurat udah belajar duduk udah belajar ngomong lagi sekarang kalau sekarang udah bisa ma gitu yang awalnya dokter bilang waktu di ICU waktu sebelumnya kita pasang tracheostomy ini dokter bilang dokter sudah sempat suruh kita pikirkan lagi apakah anak ini masih mau terus dipertahankan pakai mesin atau mau di udara itu sekarang aja jadi waktu dokter bilang itu kami cuma bilang dokter melakukan terbaik sisanya biarkan usaha biarkan yang melawat anak ini waktu bilang ibu kalau anak ini bertahan anak ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain anak ini cuma bisa terbaring di atas tempat tidur terus saya juga sempat berbuk sama suami saya terus saya bilang nggak apa-apa kalau memang tenan sampai sekarang masih ada karena dia berusaha bolak-balik dia sempat bilang kenapa dia masih bisa bertahan karena dia masih mau sama kita yaudah kita ada perlukan terbaik dan kejadian kalau bisa dilihat kondisi kenan sekarang dokter juga nggak pernah menyampaikan jadi setiap kali saya kenan kontrol dia setelah bawa pulang sekitar 4 bulan aku bawa dia kontrol lagi dilakukan pengecekan ternyata anak ini ada penyakit epilepsinya jadi sering kontrol dosis epilepsinya dokter selalu bilang dek badanmu ini igemus dokter lihatnya kayak gitu nah ini selalu dilihat dia mulai penkurat belajar penkurat belajar angkat kepala jadi yang awalnya dokter bilang anak ini udah nggak ada harapan lagi kalaupun ada harapan kalaupun dia bisa bertahan bakal sakit-sakitan bakal terus di tempat tidur ya sekarang kita membuktikan dia mulai belajar lagi anak-anak pada umumnya mulai makan mulai belajar ngomong lagi belajar terkurat belajar hidup saya sama keluarga mau ucapkan terima kasih juga buat this word produk-produknya WFFG karena tanpa WFFG mungkin kami juga waktu dokter minta kami untuk ikhlas mungkin kami bakal lakukan hal itu tapi waktu di titik saya merasa Tuhan kasih yang petunjuk kasih tolong yang terbaik karena ada satu masa saya juga kayaknya sedih banget lihat tidak tahan lihat kondisi dia gitu sukses nasibis setiap hari apalagi pernah lihat dia hilang 6 pas lagi pernah saya ngomong sama salah satu leader saya sering di grup saya sedang bu saya berada si anak dengan kondisi ini dan waktu itu support dari keluarga WFFG itu yang benar-benar menguatkan kami saat itu sampai dengan saat ini jadi kalau kami selesai pribadi suami sama anak-anak mau say thank you sama leader saya yang waktu itu jadi sumber kekuatan kami untuk terus merawat anak ini sampai sekarang sharing saya paling sampai situ Putri thank you FFG thank you this work what will begin